Pendekar gila jilid tiga. Dari sini terlihat dia bukan orang terpelajari yang lembut tidak bertenaga. Tetapi dia seorang pendekar dunia persilatan yang berilmu tinggi. Kalau dia tidak memiliki ilmu silat yang tinggi, kaki tangan yang cekatan, mana mungkin hanya dalam jarak tiga tombak dapat mengelabui Huan Eng Giau, masuk ke dalam kereta dan menolong Pui Secin. Orang terpelajar berbaju hijau itu mengangkat Pui Secin dengan dua tangannya, kakinya seperti menginjak awan dan air mengalir, berjalan ke depan Song Bon Po, lalu menaruh Pui Secin dan berkata, Apa Song To Ako sudah tahu asal usul dia dengan membungkuk Song Bon Po menjawab, mendengar perkataannya, sepertinya dia anak gadis Huan Ta Peng dari Pek Liong Tui. Orang terpelajar berbaju hijau itu berkata, Huan Ta Peng orang yang bagaimana dia pemilik peternakan penghui di Pek Liong Tui, bagaimana kelakuan orang itu berada di antara aliran lurus dan sesat, melakukan sesuatu tidak peduli benar atau salah. Song Bon Po berhenti sejenak, sorot matanya berhenti pada tubuh Pui Secin yang berada di atas tanah, si Aoya sudah memeriksa denyut nadinya orang terpelajar berbaju hijau mengangguk, denyut nadinya normal, kalau aku tidak salah memeriksa dia sama sekali tidak sakit. Song Bon Po melamun sebentar lalu berkata, kalau begitu penyakit gilanya hanya berpura-pura. Orang terpelajar berbaju hijau berkata, mungkin saja kenapa tidak dibuka saja totokannya dan tanya. Langsung padanya. Menurut pikiranku, tidak ada alasan bagi dia untuk berpura-pura gila padamu. Orang terpelajar berbaju hijau berkata, belum tentu, bisa saja dia tetap begitu setelah melihatku. Pokoknya urat nadinya tetap harus dibuka. Kenapa tidak sekarang saja agar bisa ditanya? Orang terpelajar berbaju hijau termenung berpikir sejenak, merasa perkataan Song Bon Po ada benarnya, lalu dia menangkat tangan menepuk membuka urat nadi Pui Secin yang tertotok. Tubuh Pui Secin tergetar dan bangun, pelan-pelan dia membuka kedua matanya, dengan bingung melihat kedua orang ini, lalu memejamkan kembali matanya. Orang terpelajar berbaju hijau berkata, Toako, adikmu ini telah memeriksa denyut nadimu, kau sama sekali tidak sakit. Aneh. Kenapa orang terpelajar berbaju hijau ini juga memanggil kakak sepupu pada Pui Secin? Huan Eng Giau tadi mengaku sebagai adik sepupu gadungan. Apa orang terpelajar berbaju hijau ini juga gadungan? Pui Secin memejam matu, tidak mau melayani orang terpelajar berbaju hijau, mukanya tidak berekspresi. Orang terpelajar berbaju hijau itu berkerut alisnya. Dia berkata lagi, Toako, adik mengerti kau berbuat begini tentu ada maksudnya. Kau tentu amat sedih, tetapi di sini sekarang tidak ada orang luar, kita masih famili dekat, kau harus mengatakan maksudmu dan bagaimana peristiwa berdarah itu terjadi, agar adikmu dapat menangani dan mencari pelaku kejahatan. Pui Secin tetap memejamkan matanya, tidak melayani orang terpelajar berbaju hijau ini. Sung Bon Po tiba-tiba batuk-batuk dan berkata, Pui Siow Hiap, Cai Hai Sung Bon Po dari Tiang Pai. Kali ini mendapat tugas untuk membantu segala sesuatu di samping Mos Yaoya. Kalau Pui Siow Hiap merasa karena aku jadi tidak leluasa, aku akan segera menghindar. Selesai berkata, dia memutar tubuh dan membungkuk pada orang terpelajar berbaju hijau itu dan berkata, Mos Yaoya, silahkan Anda berbincang-bincang di sini dengan Pui Siow Hiap, aku akan menghindar dulu. Selesai berkata, dia segera mengangkat kakinya, berjalan pergi. Tiba-tiba Pui Secin membuka kedua matanya. Segera meloncat berdiri, menghalangi dengan dua tangannya berkata, Sung Tai Hiap, jangan pergi dulu. Sung Bon Po berhenti melangkah berdiri di tempatnya tidak bergerak. Pui Secin merangkapkan tangannya katanya, Maafkan, aku tidak tahu di sini ada Sung Tai Hiap. Sung Bon Po juga membalas membeli hormat, dia lalu berkata, Sama-sama, Pui Siow Hiap tidak usah sungkan-sungkan apa Sung Tai Hiap yang menolongku dari tangan. Huan Eng Giau tanya Pui Secin. Sung Bon Po menggelengkan kepala berkata, Bukan, mana aku mampu, Mos Yaoya lah yang menolong. Tidak terasa hati Pui Secin merasa terkejut dan aneh dengan tercengang, Dia berkata, ternyata adik Chun. Orang terpelajar berbaju hijau yang bernama Mos Yucun mengangguk dengan tersenyum berkata, Saat Huan Eng Giau mengobrol dengan Sung Tai Hiap, Aku naik ke atas kereta, mengganti dirimu dengan orang lain, Membawa Tua Kuturun dari kereta. Oopui Secin bertanya, siapa yang dipakai untuk menggantikan aku? Seorang anak buah Bu Eng Pang, kata Mos Yucun apa Huan Eng Giau melihat. Mos Yucun menggelengkan kepala, tidak. Pui Secin terdiam sebentar lalu bertanya, Di mana sekarang Huan Eng Giau? Sudah pergi. Kau tahu kemana dia pergi? Membawa anak buah Bu Eng Pang pulang ke Kuhan GWA. Pui Secin terdiam, tiba-tiba dia mendesah, Adik Chun, kau telah merusak rencanaku. Mos Yucun terkejut lalu bertanya, Kenapa aku merusak rencana toh aku? Apakah adik Chun mengetahui kenapa aku berpura-pura menjadi orang gilat? Tanya Pui Secin. Mos Yucun termenung sebentar, katanya, Pasti mau mencari penjahat yang membakar rumah dan membunuh orang kalian. Betul Pui Secin berkata, Kalau tidak begitu, Hanya berdasarkan kemampuan silat Huan Eng Giau mana dapat membawa aku? Mos Yucun dengan alis berkerut bertanya, Kalau begitu siapa pelaku yang membakar kampung dan membunuh orang? Apakah kak sepupu sudah mengetahuinya? Dengan tertawa kecut Pui Secin berkata, Kalau aku sudah mengetahui buat apa aku berpura-pura bodoh dan gila? Mos Yucun mengeditkan matanya dan bertanya, Apa toh aku merasa Huan Eng Giau merupakan salah satu petunjuk? Mungkin saja. Mos Yucun menggeleng kepala, Aku merasa kemungkinan besar bukan? Pandangan Pui Secin berhenti dan bertanya, Berdasarkan apa kau berani mengatakan demikian? Mendengar pembicaraan di adegan Song Tai Hiap, Aku yakin dia tidak ada hubungan apa-apa dengan peristiwa berdarah itu. Oh kedua mata Pui Secin berkedip lalu bertanya, Apa saja yang dibicaraan di adegan Song Tai Hiap? Mos Yucun dengan ringkas saja menceritakan pembicaraan Huan Eng Giau dengan Song Tai Hiap. Setelah mendengar semuanya, Alis Pui Secin berkerut, Dia berpikir sejenak, Katanya, Kalau melihat keadaannya, Sepertinya dia tidak ada hubungan dengan peristiwa ini. Toh aku, Aku merasa Bu Eng Pang yang paling mencurigakan. Pui Secin terkejut lalu berkata, Bu Eng Pang apakah Toh aku tidak tahu Bu Eng Pang? Pui Secin menggeleng kepala berkata, Tidak pernah mendengar, Dia berhenti sejenak, Dengan metu, Terdiam dia bertanya, Dari mana adik Chun mendahgar? Mos Yucun segera menceritakan kembali ringkasan percakapan Huan Eng Giau pada Pui Secin. Pui Secin mendengar dengan tenang, Tiba-tiba matanya berputar memandang Song Bon Po, Dan bertanya, Apakah Song Tai Hiap tahu Bu Eng Pang itu perkumpulan apa? Song Bon Po dengan menggelengkan kepala berkata, Chai Hei juga baru malam ini pertama kali mendengar. Tiba-tiba dua metu Mos Yucun terlihat terkejut, Dengan suara rendah berkata, Toh aku ada orang datang. Pui Secin tercengang, Lalu bertanya, Masih berapa jauh Mos Yucun berkata, Setengah li, Mari kita bersembunyi dulu dan melihat siapa yang datang. Baru saja ketiga orang ini selesai bersembunyi di balik dinding roboh. Dari depan perkampungan sudah melayang dengan cepat delapan orang berbaju hitam dan bertopeng. Delapan orang ini baru saja tubuhnya mencapai tanah, Matanya sudah menyapu sekeliling tempat itu, Salah seorang bertopeng, Bertubuh kekar dengan suara rendah berkata, Ong Xiong, Bukankah kau mengatakan mereka menuju aras ini? Kenapa satu pun tidak nampak bayangannya? Ong Xiong yang bertubuh kecil dan bertutup muka itu berkata, Ada kemungkinan mereka merubah. Tiba-tiba metu dia melihat lurus, Mengangkat tangan menunjuk tanah di depannya, Sejauh 15 tomba ada mayat Goanti, Dia berkata, Chuan Hon, Lihat, Orang yang dipanggil Chuan Hon orang bertutup muka bertubuh kekar itu secepat kilat melihat ke tempat yang ditunjuk Ong Xiong itu, Lalu bertanya, Kau lihat yang di sana, Siapa itu? Tubuh Ong Xiong melejit ke sisi mayat Goanti, Membalikan mayat itu dengan kakinya hingga tubuh Goanti menjadi terlentang dengan muka menghadap ke atas. Setelah melihat dengan jelas, Hatinya terkejut, Lalu berkata, Chuan Hon, Dia Goanti, Oh Chuan Hon dengan tenang berkata, Coba periksa apakah dia masih bernapas. Ong Xiong membungkuk dengan jari tangannya mencoba hawa hidung Goanti, Lalu meluruskan tubuh berkata, Tubuhnya sudah dingin. Orang yang bertubuh kurus dan bertutup muka tiba-tiba batuk-batuk ringan berkata, Chuan Hon, Kita tidak boleh membiarkan begitu saja orang Xiong itu membawa pergi pui secin Chuan Hon mengangguk dan berkata, Tenang saja, Tenang saja, dia tidak akan kemana-mana, memang dia beruntung bisa membawa pui secin ke pek kliong tui, tapi aku juga bisa mengejarnya ke pek kliong tui dan mengambil kembali dari ayahnya. Orang kurus bertopeng itu berkata, Betul kata Chuan Hon. Dengan kehebatan Chuan Hon di dunia persilatan, Huan Tapeng bagaimanapun tidak akan berani menolak. Chuan Hon tertawa dan berkata, Kalau dia berani menolak keinginanku, Aku akan membuat peternakannya sama dengan keadaan di sini setelah berhenti sejenak. Dia berkata lagi, Anak itu tentu belum terlalu jauh perginya, Kalau kita kejar secepatnya mungkin masih keburu. Selesai berkata, Tubuh sudah siap-siap mau berangkat pergi. Tiba-tiba dari balik dinding yang roboh terdengar suaranya ringkatannya. Kalian jangan pergi dulu. Bersamaan dengan perkataan, Mos Yucun sudah menampakkan diri dari balik dinding roboh, Melangkah dari balik dinding roboh, Dengan santai dan tenang berjalan menuju Chuan Hon dengan tujuh orang kawannya. Chuan Hon dan tujuh orang kawannya semua terkejut, Mereka tidak menyangka, Ternyata ada orang bersembunyi di belakang dinding roboh. Kedelapan orang itu dengan sorotan mati yang tajam memandang Mos Yucun yang mendatangi sampai Mos Yucun berhenti. Kira-kira tiga meteran di depan Chuan Hon, Baru bertanya dengan suara ketus. Anda siapa aku Mos Yucun? Kau ada keperluan apa tanya Chuan Hon? Aku ada perlu ingin bertanya. Oh Chuan Hon berkata, Silahkan katakan maafkan, Aku ingin bertanya, Nama Anda siapa? Aku Hong Li, Orang-orang memanggil aku dengan sebutan Tuan Hiat Hun Chiang, Telapak berdarah pemutus sarwah. Mati Mos Yucun melirik tujuh orang lainnya bertanya, Kalau mereka bertujuh? Mereka anak buah aku. Aku ingin bertanya lagi, Apa Chuan Hon orang buengpang? Kedua Mati Hon Li menyorot seperti listrik, Tiba-tiba terdiam lalu bertanya, Dari mana Anda tahu? Aku mendengar Go An Ti dan Ong Cheng yang mengatakan, Apakah Go An Ti dibunuh olehmu? Mos Yucun menggeleng kepala sambil berkata, Aku tidak ada perselisihan atau dendam dengannya, Tidak ada alasan untuk membunuhnya. Dia juga belum pantas untuk dibunuh olehku. Jadi siapa yang membunuhnya Mos Yucun berkata dengan santai, Aku ingin bertanya untuk apa Chuan Hon datang membawa begitu banyak orang? Kedua Mati Hon Li berkedip-kedip lalu berkata, Apa dilakukan oleh Huan Eng Giao? Mos Yucun mengangguk dan berkata, Ternyata Chuan Hon cerdas sekali. Aku memang orang cerdas, Berhenti sejenak dia bertanya lagi, Di mana Huan Eng Giao? Sudah pergi-pergi ke mana? Pertanyaan Chuan Hon ini kurang bijaksana. Han Li bingung, bertanya, Kenapa kurang bijaksana aku mau bertanya? Kalau Chuan Hon mau pergi ke suatu tempat, Apa memberi tempat tujuannya kepada orang yang tidak dikenal? Han Li menggeleng kepala dan berkata, Tentu saja tidak. Itulah, kata Mos Yucun, Pertama aku dan Huan Eng Giao tidak saling kenal, Kedua, aku bersembunyi di belakang dinding roboh. Dia tidak menemukan aku. Aku juga tidak keluar untuk berbicara dengan dia. Tentu saja dia. Tidak memberi tahu aku dia mau ke mana. Jadi aku mana tahu dia ke mana. Perkataannya sangat masuk akal. Han Li mengeditkan kedua matanya, Dia berpikir sejenak lalu berkata lagi. Kalau begitu, Aku mau bertanya. Bagaimana keadaan Nong Cheng? Dia juga sudah pergi. Apakah bersama Huan Eng Giao? Bukan, Mos Yucun berkata, Mungkin dia pulang ke kantor cabang Ciantong. Berita ini sedikit luar dugaan. Han Li bertanya lagi, Huan Eng Giao tidak membunuhnya? Mos Yucun menggeleng kepala berkata, Nasibnya lebih baik dari Goanti, Dan lagi dia bisa melihat keadaan, Sehingga dia dilepas oleh Huan Eng Giao. Kalau dia bisa melihat keadaan, Dan sampai dilepas Huan Eng Giao tentu ada syarat tertentu. Mos Yucun dengan datar berkata, Kalau tidak, Mana bisa disebut bisa melihat keadaan? Sorotan Mechung Li terdiam, Lalu dia bertanya, Apa syaratnya Huan Eng Giao? Menjawab dengan jujur pertanyaannya, Apa saja yang ditanya Huan Eng Giao? Semua yang dia ingin tahu, Sudah dia tanyakan. Apakah semua telah dijawab dengan jujur oleh Hong Cheng? Mos Yucun berkata, Paha Hong Cheng cedera parah, Dengan ancaman darah balik mengalir melawan arus, Sejuta semut menyusup ke hati semua orang kuat yang terbuat dari baja juga tidak akan sanggup, Tidak menjawab dengan jujur. Anda betul Han Li mengangguk. Sorotan matanya terdiam lagi, Dia berkata, Setelah Goanti dan Hong Cheng, Ada lagi seorang anak buah kelompok kami ikut kemari. Apa Anda melihatnya? Mos Yucun mengangguk. Dia tergolek dalam kereta yang di bawah Huan Eng Giao. Oh Han Li mengeditkan matanya, Hal inikah yang mau Anda ceritakan pada aku? Selain ini masih ada sebuah masalah yang lebih penting. Han Li dengan tenang bertanya, Masalah apa yang lebih penting? Berpikir sejenak, Mos Yucun berkata, Harap Tuan Hon memberitahu dulu jabatan Anda di Bu Eng Pang. Apakah perlu tanya Han Li? Hektometer Mos Yucun menganggukkan kepala. Apakah pantas? Dengan tegas Mos Yucun berkata, Aku perlu mengetahui jabatan Tuan Hon karena pantas atau tidak untuk diberitahu kabar ini. Oh Mati Hon Li berkedip, setelah berpikir sejenak lalu berkata, Jabatanku adalah huhoat utama, Apakah ini cukup dengan jabatan ini? Sebuah sorotan heran terlihat dari Mati Mos Yucun, Dia berkata, Cukup. Kalau begitu, katakanlah apa yang disebut kabar penting itu. Mos Yucun mengangguk dan berkata, Kereta kuda yang di bawah Huan Eng Giao hanya berbaringan anak buah kelompok Anda yang tadi itu, Tetapi tidak ada puisi Yau Hiap. Tidak terasa Mati Hon Li terdiam, Lalu bertanya, Apakah benar kata-katamu RRI? Aku tidak pernah berkata bohong untuk menipu orang bola Mati Hon Li berputar lalu menatap. Kalau begitu Anda tahu pui, Si Yau Hiap sekarang ada di mana? Mos Yucun dengan asal menjawab. Berada di tempat yang sangat aman sekali. Siapa yang menolong pui Si Yau Hiap? Tanya Hon Li. Aku. Kau. Chuan Han tidak percaya. Aku kurang yakin, Anda seorang diri bisa menolong pui Si Yau Hiap, Kata Hon Li. Kenapa? Dengan tertawa Hon Li berkata, Karena kepandainmu tidak bisa melawan Huan Eng Giao. Dengan tertawa Mos Yucun berkata, Apakah Chuan Han yakin? Han Li menggelengkan kepala berkata, Aku yakin pada mataku sendiri, dan tidak pernah salah melihat orang. Wajah dan kera bicaranya memang sangat yakin. Sayang kenyataannya dia telah salah melihat orang. Huan Eng Giao memang termasuk pemuda hebat. Pendekar kelas satu di dunia persilatan saat ini. Tetapi Mos Yucun berkepandain aneh dan ajaib. Huan Eng Giao tidak akan sanggup menghadapi tiga jurus Mos Yucun. Tetapi biarpun kenyataannya begitu, Mos Yucun tidak mau berdebat, Dia hanya tersenyum biasa saja. Sebab sebentar lagi akan terbukti kenyataannya. Sama sekali tidak perlu berdebat dengan hal yang tidak berarti. Kedua Mat Chuan Li berkedip-kedip, Setelah terdiam sebentar, Dia bertanya, Apa maksud Anda memberitahu aku masalah ini? Mos Yucun balik bertanya, Apa Tuan Hon masih ingin pergi mengejar Huan Eng Giao? Kalau Pui Siow Hiap telah ditolong, Aku sudah tidak perlu pergi mengejar dia lagi. Mos Yucun bertanya, Apa hidup dan mati anak buah kelompok Anda sudah tidak dipedulikan lagi? Bukan tidak peduli, Tetapi sama sekali sudah tidak perlu diurus. Kenapa? Aku merasa Huan Eng Giao tidak membutuhkan nyawanya dan telah membunuhnya. Apakah Tuan Hon yakin dengan pendapatmu itu kata Mos Yucun? Hekto Mat Chuan Li berkata, Aku selalu tidak pernah mengatakan yang tidak yakin. Apabila ada sedikit meleset bagaimana? Tiba-tiba Mat Chuan Li menyorot emosi, Lalu berkata, Tidak apa-apa, Orang kelompok kami akan Membalas dendam dan akan minta tanggung jawab dia berhenti sejenak, Lalu berkata lagi, Coba Anda jawab pertanyaanku. Apa maksud Anda sebenarnya? Mos Yucun berkata, Maksudku agar Tuan Hon tidak membawa anak buah Tuan pergi mengejar dengan percuma. Apakah tidak ada maksud yang lain? Aku tidak mau menipumu, Memang aku ada maksud tertentu. Apa maksudmu? Tanya Han Li. Harap Tuan Hon menyanggupi dulu satu permintaanku. Permintaan apa? Harap Tuan Hon menjawab dulu beberapa pertanyaanku. Apakah ini syarat? Mos Yucun mengangguk lalu bertanya, Apa Tuan Hon setuju atau tidak? Sepasang Mat Chuan Li menyorot tajam. Kalau aku tidak setuju, Apa Anda tidak mau mengatakan maksud Anda? Dengan acuh Mos Yucun berkata, Bukan tidak mau mengatakan. Tetapi yang dikatakan itu belum tentu perkataan yang sebenarnya. Dengan tertawa Han Li berkata, Anda, aku. Tiba-tiba Mos Yucun menggoyang-goyangkan tangan yang diangkat. Dengan memotong perkataannya, Berkata, Chuan Hon, Biar aku memberi saran dulu. Yang terbaik jangan berniat melakukan kekerasan padaku, Itu tidak berguna dan tidak ada manfaat apa-apa bagimu. Perkataan Hon Li yang dipotong itu memang ada dua perkataan mengancam. Sekarang setelah terlebih dulu dipotong oleh Mos Yucun. Dalam hatinya dia terkejut sekali, Lalu dengan tertawa kecil berkata, Anda orang yang hebat, Pintar bicara juga cerdas dengan datar Mos Yucun tertawa dan berkata, Terima kasih atas pujian Chuan Hon. Aku merasa tersanjung. Pikiran Hon Li berputar cepat, Tiba-tiba dia mengangkat tangan dan digoyangkan, Lalu berkata, Anda jangan marah. Aku menyanggupi syarat Anda, Tetapi aku juga punya syarat. Chuan Hon punya syarat apa? Aku juga punya beberapa pertanyaan harap dijawab dengan jujur. Oh metabulat Mos Yucun mengedip sebentar, Tidak masalah, Kalau aku tahu pasti ku jawab dengan jujur. Hon Li menyambung dan berkata lagi, Aku juga punya satu permintaan harap Anda menyerahkan pui syau hiap padaku. Biar aku yang melindunginya. Menurut aturan permintaan ini pasti ditolak. Tapi kenyataannya di luar dugaan. Mos Yucun sedikit pun tidak ia gu ragu dan mengangguk lalu berkata, Ini juga kelak masalah. Asal pui syau hiap sendiri mau dilindungi oleh Chuan Hon, Dia sama sekali tidak ragu mengiakan permintaan Hon Li. Tapi perkataan asal pui syau hiap sendiri yang mau ini yang menjadi masalah besar, Tampak ada maksud lain dalam perkataan itu. Pui syau hiap busi bayangan pedang pui secin orang gila yang tidak ada ingatan sama sekali. Orang gila bagaimana bisa seperti orang normal, bisa berpikir waras dan mengatakan mau atau tidak? Hon Li sudah puluhan tahun bergelut di dunia persilatan, pengetahuan dan pengalamannya amat luas. Sayang, kali ini dia tidak terpikirkan dan tidak berpikir dengan teliti. Tentu saja, dia tidak menyangka, gilanya pui secin hanya gila buatan. Sebab itu, perkataan Mos Yucun berhenti, dia segera tersenyum dan mengangguk. Terima kasih atas jawaban Anda yang amat berharga ini. Mos Yucun dengan tersenyum berkata, Chuan Hon tidak usah sungkan-sungkan lagi. Sekarang semua sudah jelas. Saatnya Chuan menjawab pertanyaanku. Hon Li mengangguk dan berkata, Baiklah, Anda mau bertanya apa silahkan. Metibulat Mos Yucun tiba-tiba terdiam bertanya, Chuan Hon, sejak kapan perkumpulan Anda didirikan? Tiga tahun yang lalu. Apa visi dan misi perkumpulan ini? Untuk menjaga solidaritas dunia persilatan, mempersatukan orang jahat dunia persilatan agar mengikuti peraturan. Pelan-pelan merubah keburukan kembali ke jalan yang benar, dengan sendirinya mengurangi kejahatan. Kalau begitu perkumpulan Anda bertujuan berbuat kebajikan di dunia persilatan, membasmi kejahatan. Perkumpulan Anda tentu akan mendapat nama besar sebagai perkumpulan dan menjunjung kebenaran dan keadilan dunia persilatan saat ini. Dengan tertawa Hon Li berkata, Terima kasih, menjunjung kebenaran dan keadilan itu terlalu tinggi bagi kami, sebenarnya ini hanya sedikit sumbangan dari pangcu kami untuk dunia persilatan. Mos Yucun tersenyum berkata, Chuan Hon terlalu sungkan. Dia berhenti sejenak, matanya menatap dan berkata, Yang memiliki hati nurani tinggi dan keberanian besar ini tentu bukan orang semelarangan di dunia persilatan. Maafkan ketidaktahuan aku, Aku belum menanyakan pangcu Anda orang hebat dari mana dari dunia persilatan saat ini? Dengan ragu-ragu Hon Li berkata, Yang ini, bagaimana, keberatan? Harap Anda maklum, saat ini belum waktunya. Oh, Matmos Yucun berkedip. Tiba-tiba menambah topik pembicaraan. Chuan Hon membawa anak buah mengejar Juan L.L.N.G.Giao untuk merampas Pui Siow Hiap. Apa ini untuk keselamatan Pui Siow Hiap? Betul Hon Li mengangguk, Pui Siow Hiap telah mengalami musibah, Ingatannya juga hilang, Kelompok kami menjunjung solidaritas, Tentu tidak membiarkan dia diangkap orang dan mendapat celaka lagi, Sudah seharusnya kami menjaga keselamatan dirinya. Apa tidak ada maksud lain? Tanya Mos Yucun dan diam hati Hon Li berderbar, Dia menggeleng FCTR KNG kepala dan berkata, Pertanyaan Anda tidak pantas? Tidak pantas? Tanya Mos Yucun. Hon Li berkata, Sian Sia Cucia dulu kekayaannya sampai bisa menandingi kekayaan negara, Mungkin banyak menyimpan barang-barang aneh dan pusaka. Tetapi sekarang perkampungan Sian Sia sudah habis di lalap si jago merah. Telah menjadi puing-puing reruntuhan. Pui Siow Hiap tinggal seorang diri, Tidak mempunyai apa-apa lagi. Apa kami punya maksud lain padanya? Mos Yucun mengangguk. Betul sekali perkataanmu. Maafkan aku telah lancang setelah berhenti sejenak, Matanya mengedip dia berkata lagi. Tapi aku masih mempunyai sedikit ganjalan Anda masih ada ganjalan apa, Katakanlah, nanti aku bantu menjelaskannya. Dengan tertawa Mos Yucun berkata, Perkumpulan Anda sebagai satu perkumpulan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, Merasa prihatin dengan apa yang dialami oleh pui Siow Hiap Dan berniat melindungi keselamatan pui Siow Hiap. Kenapa tidak sekalian saja membawa pui Siow Hiap ke markas pusat perkumpulan Anda Untuk menjaga keselamatan dan berusaha menyembuhkan penyakit gilanya pui Siow Hiap? Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan Huan Eng Giau kepada Ong Cheng tadi. Ong Cheng sudah menceritakan jawabannya. Mos Yucun percaya OHG Cheng waktu itu tentu tidak berani berbohong. Tetapi jabatan Ong Cheng di Bu Eng Pang amatlah kecil, Jawaban yang dia utarakan mungkin tidak bohong tapi belum tentu tepat. Maka Mos Yucun bertanya lagi pada Han Li, Dia mau mendengar penjelasan dari seorang kepala pelindung utama, Apakah ada perbedaan dari jawaban Ong Cheng? Tentu saja Han Li tidak tahu kalau Huan Eng Giau pernah bertanya demikian pada Ong Cheng, Dan Ong Cheng juga sudah memberi jawaban, Lalu dia dengan batuk-batuk berkata, Masalah ini aku pernah membicarakan dengan Pang Chu, Tadinya pui Siow Hiap mau diatur di pusat dan dicarikan tabipu untuk menyembuhkan penyakit gilanya, Tetapi kami khawatirkan akibatnya. Apa yang dikhawatirkan Han Li berkata, Anda tahu kenapa Siam Sia Cucia dalam semalam musnah menjadi abu? Hampir ratusan orang selain pui Siow Hiap semua tewas, Mengapa? Apa ada penyebabnya Mos Yucun menggelengkan kepala berkata, Kabar yang beredar di dunia persilatan berbeda-beda? Ada yang mengatakan karena dendam, Ada yang mengatakan karena Siam Sia Cucia kaya raya, Hingga harta mereka bisa menandingi kekayaan negara, Juga ada yang mengatakan pui Siow Hiap mendapat sebuah pusaka aneh dari dunia persilatan. Han Li terdiam, Lalu berkata, Menurut Anda dari tiga macam dongeng ini mana yang paling memungkinkan? Ini, Mos Yucun mengedipkan matanya sejenak berkata, Tampaknya semuanya ada kemungkinan. Menurut perkiraanku yang ketiga yang paling mungkin. Oh, Mos Yucun belum habis perkataan, Han Li malah memotong. Inilah yang dikhawatirkan perkumpulan kami. Mos Yucun menatap dengan aneh, Jadi itu yang dikhawatirkan oleh perkumpulan Anda. HMM Han Li mengangguk, Peristiwa ini sudah terjadi sebulan, Perkumpulan kami telah memerintahkan semua anak cabang Untuk mencari kabar dengan teliti, Siapa penjahat itu dan berasal dari mana. Tetapi sampai sekarang kami belum menemukan sedikitpun tanda-tanda, Orang-orang kelompok besar dunia persilatan dan orang-orang berpengaruh yang ada hubungan dengan Sian Sia Cuciya, Tapi semenjak peristiwa itu terjadi tidak ada yang keluar untuk memeriksa atau bertanya. Menurut tebakanku, Mereka juga diam-diam sedang menyelidiki siapa pelakunya. Sebab itu sekarang di dunia persilatan tampak tenang seperti biasa. Sebenarnya sedang bergejolak gelombang yang dasyat, Setiap saat ada kemungkinan meledak. Han Li berhenti sejenak, Matanya melirik Mo Siu Chun, Dia berkata lagi, Melihat penampilan dan kepribadian Anda yang tidak biasa. Tentu Anda seorang yang pintar dan cerdas, Kalau kami terima puisi Yau Hiap ke pusat perkumpulan, Biarpun kami berniat baik, Tapi dalam pandangan orang tentu penuh curiga. Bisa saja kami dituding sebagai perkumpulan yang berniat merampok harta dan pusat kasihan siya cuciya. Penjelasannya Han Li ada perbedaan dengan kata-kata Ong Cheng, Tapi dia menguraikan dengan masuk akal. Tiap perkataannya lebih logis daripada Ong Cheng, Menjadikan Pui Se Chin sebagai umpan adalah lebih sempurna, Untuk memancing penjahatnya keluar. Mo Siu Chun mendengar semuanya dengan tenang, Dia mengangguk. Setelah dijelaskan oleh Tuan Han, Aku menjadi mengerti, Aku bersalah telah menyangka jelek perkumpulan Anda. Han Li tertawa dan berkata, Bagus sekali kalau Anda sudah mengerti, Dia bertanya lagi. Apa masih ada yang mau ditanyakan? Mo Siu Chun berpikir, Lalu mengjeleng kepala, Tidak ada lagi, Sekarang Tuan Han boleh bertanya. Pandangan Han Li terhenti lalu berkata, Anda jelaskan dulu, Maksud Anda yang mengatakan kami ada maksud tertentu terhadap puisi Oh Hiap. Harap Tuan Han sabar, Nanti pasti ku jelaskan, Han Li menatap Mo Siu Chun sebentar lalu bertanya, Siapa guru Anda? Kalau aku mengatakan aku tidak punya guru, Apa Tuan Han percaya tanya Mo Siu Chun? Han Li geleng-geleng kepala berkata, Tentu saja aku tidak percaya Mo Siu Chun dengan tegas berkata. Tapi yang aku katakan tadi memang benar dan jujur, Mati Han Li berkedip-kedip. Apakah ilmu silamu sudah dimiliki sejak lahir? Tentu saja bukan, Mo Siu Chun geleng-geleng kepala berkata, Aku belajar pada seseorang tua. Tapi orang tua itu mengajarkan ilmu silatnya padaku hanya satu bulan saja. Dia tidak saja tidak memberi tahu aku namanya, Bahkan sebelum mengajarku ilmunya dia membuat perjanjian dulu. Dia tidak menerima murid juga tidak mengizinkan aku memanggil dia guru. Kalau tidak, dia tidak mau mengajar. Apakah perkataan ini perkataan yang sebenarnya? Hanya dia seorang yang tahu. Han Li curiga dengan perkataannya tidak jujur dia orang persilatan, Dia tahu memang sering ada orang ineh, Yang menyembunyikan diri di tempat tertentu. Orang yang begini meski tidak banyak dan susah ditemukan. Maka setelah mendengar semua itu, Sekilas di matanya timbul kecurigaan, Selanjutnya dia berpikir dan berkata, Orang tua itu kalau bukan orang ajaib tentu orang aneh di dunia persilatan. Mos Yucun mengangguk, Aku juga punya pendapat yang sama. Tiba-tiba meto Han Li terdiam dan bertanya, Apa tujuan Anda kesini? Aku mendengar siansia cuciakaya raya menandingi negara. Maka aku kemari untuk mengadu nasib. Oh, Anda kemari demi harta, Han Li tertawa, Sekarang tentu Anda kecewa sekali. Keadaannya ternyata terbalik, Mos Yucun menggeleng kepala dan berkata, Tapi rejekiku lebih baik dari yang lain. Meto Han Li terbelalak dan berkata, Maksudnya, Apakah Anda sudah menemukan tempat penyimpanan harta pusakasian siansia cuciak? Mos Yucun menggelengkan kepala dan berkata, Bukan harta, Tetapi yang lain, Apa yang lain itu? Ini. Mos Yucun agak ragu menjawab, Harap Tuan Han memaafkan aku. Mengapa tidak enak dikatakan? Mos Yucun mengangguk, Tidak berkata-kata. Bola meto Han Li berputar-putar, Tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, Aku sudah mengerti. Mos Yucun menatap dan bertanya, Tuan Han sudah mengerti? Bukankah itu adalah barang pusaka dunia persilatan? Kata Han Li. Air muka Mos Yucun sedikit berubah tidak bicara. Tidak bicara sama dengan mengakui. Betul kata pepatah, Jai tua memang lebih pedas pengalaman Han Li di dunia persilatan sudah puluhan tahun, Roman muka yang berubah sedikit dari Mos Yucun tidak bisa mengelabdobi matanya. Dia yakin analisa betul, Dua matanya seperti kilat menatap dengan sinar aneh, Dia bertanya. Di mana sekarang barang itu? Muka Mos Yucun sekali lagi berubah dan bertanya, Apa Tuan Han juga menginginkannya? Anda harus tahu, Barang pusaka dunia persilatan hanya boleh dimiliki oleh orang yang bermoral baik. Kalau begitu apa Tuan Han mengakui diri sendiri sebagai orang yang bermoral baik? Kata Mos Yucun. Han Li menggelengkan kepala. Bukan aku, Aku belum pantas menyandang orang bermoral baik. Mos Yucun menatap dan bertanya. Kalau begitu siapa orang yang disebut bermoral baik Pang Chu perkumpulan kami? Oh. Begitu Mos Yucun bersuara, Oh Han Li sudah berkata lagi. Harap serahkan segera barang pusaka dunia persilatan itu padaku. Meta Mos Yucun berkedip dan berkata, Kalau kutalak, Meta Han Li menyorot sinar kejam dan berkata, Tidak ada gunanya bagi Anda. Kalau tidak ada gunanya, Terus kenapa? Berdasarkan jabatan Tuan Han sebagai kepala pelindung utama ilalam perkumpulan yang menyebut menjunjung tinggi L.I. benaran dan keadilan, Rasanya tidak akan sampai hati Nui yang pas barang itu dengan kekerasan bukan? Dengan tertawa Han Li berkata, Anda tidak perlu menyindir aku dengan perkataan begitu, Jabatan diriku memang tidak pantas, Tapi dengan pertimbangan dan keamanan, Agar barang pusaka dunia persilatan tidak jatuh ke tangan penjahat, Itu boleh-boleh saja. Dengan datar Mos Yucun berkata, Perkataan Tuan Han tidak bijaksana, Menilai perkataanmu tadi, Jangankan merampas, Membunuh juga sepertinya NGA masalah. Han Li dengan kejam berkata, Bagus kalau sudah mengerti Mos Yucun dengan acuh berkata, Aku mau bertanya pada Tuan Han, Apa aku seperti penjahat? Memang penampilan dan sikap Anda tidak umum. Tidak seperti orang jahat, Tapi itu hanya luarnya saja. Kata pepatah, Kenal orang kenal muka tidak kenal hatinya, Aku tidak bisa menentukan jahat atau baiknya dirimu. Perkataannya memang betul, Menilai berdasarkan rupa orang selalu salah. Kedua alis Mos Yucun terangkat dia berkata, Menurut Tuan Han, Kalau aku tidak menyerahkan barang itu, Tuan Han akan mengambilnya dengan kekerasan. Han Li dengan ketus menangguk, Lalu berkata, Betul, Kalau Anda mau baik-baik menyerahkan barang itu padaku, Aku berjanji tidak akan mempersulit dirimu. Mos Yucun dengan tenang berkata, Terima kasih atas jaminan Tuan Han, Tetapi, dengan wajah tersenyum berkata lagi, Aku tidak yakin Tuan Han dapat merebut barang itu dari tanganku. Atau bisa menekan aku. Terpancar sinar kejam dari Me Tuan Han Li, Dia berkata, Mos Yucun, Berapa tinggi ilmu silatmu berani bermulut. Besar menghina aku. Mos Yucun dengan dingin berkata, Kepandaianku berapa tinggi, Silahkan kau mencobanya, Setelah itu kau pasti akan tahu. Han Li marah sekali, Dengan mengejek dia berkata, Bagus, Aku segera akan mencobamu. Perkataannya baru berhenti, Orang kurus tinggi bertopeng yang berada di sisinya tiba-tiba melangkah ke depan berkata, Chuan Han, Menyembeli ayam tidak perlu pisau sapi biar aku yang mencoba dulu kepandainya. Setelah berpikir sejenak, Han Li menangguk dan berkata, Bagus, kau boleh maju menghadapi dan menghapus kesombongannya. Tapi kau harus bisa membatasinya, Apa kau mengerti? Orang kurus tinggi bertopeng menangguk, Chuan Han tenang saja, Aku sudah mengerti. Selesai berkata, Tubuhnya sudah melejit ke depan sambil membentak. Jahanam, Hadapilah telapak tanganku. Bersamaan suara bentakan, Telapak tangannya telah dilayangkan secepat kilat ke dada depan Mos Yucun. Mos Yucun berdiri tidak bergerak, Begitu telapak orang tinggi kurus itu sampai di depan dadanya, Tinggal dua inci lagi akan mengenai bajunya. Tiba-tiba dia mengempeskan dadanya. Secepat kilat tangannya diangkat, Menangkap pergelangan tangan orang tinggi kurus itu. Hati orang tinggi kurus itu terkejut, Dia menurunkan tangan merubah gerakannya. Tapi terlambat, Purukan tangan Mos Yucun terlalu cepat. Dia tiba-tiba merasa pergelangan tangannya mengencang dan kaku, Dalam segerakan saja dia sudah kalah di tangan Mos Yucun. Tidak tertahankan lagi hatinya bergetar, Dia mencoba mengatur nafas mengerahkan tenaga dalamnya, Menggunakan tenaga dalamnya mencoba melepaskan dirinya, Di luar dugaan, Dia sudah terlambat lagi satu langkah. Terdengar Mos Yucun mengejek dan membentak, Pergilah. Kepandaian begini belum pantas menjadi lawanku. Jepitan pada pergelangan tangannya dilepaskan, Tangannya terasa mengendur, Tapi dia seperti terdorong oleh suatu tenaga dasyat, Tubuhnya tidak tertahan terhuyung-huyung mundur lima langkah, Tepat mundur sampai di sisi Han Li, Baru bisa berdiri mantap. Melihat kejadian ini, Han Li dan semua orang yang bertopeng menjadi terkejut, Mukanya berubah menjadi pucat. Kepandaian orang tinggi kurus yang bertopeng itu, Tingkatnya sampai di mana Han Li paling tahu. Tadinya dia mengira Mos Yucun hanya seorang pemuda angkuh, Hanya anak ingusan, Bagaimana juga bukan lawannya orang tinggi kurus itu. Kenyataannya di luar dugaan, Satu jurus serangannya belum selesai dilakukan, Orang tinggi kurus bertopeng itu sudah menderita kalah. Terima kasih telah menonton!